Hai pada kesempatan kali ini guys saya akan memberikan tips bagaimana membuat performa pompa air yang kita miliki kinerjanya makin kenceng ya guys bagaimana caranya simak terus videonya guys ini adalah mesin pompa guys yang biasa digunakan di aquarium guys dengan kapasitas 1300 liter per jam ya guys jadi air dengan kapasitas 1300 liter bisa disirkulasi dalam waktu sejam guys ini dia mesinnya guys ini masih standar guys ini akan saya modif agar kinerjanya bisa dua kali lipat guys semoga saja bisa dua kali lipat guys alat-alat yang saya gunakan cukup sederhana guys di sini ada limperkat pada gunting ada spidol dan penggaris ya untuk mengukur pastinya untuk mengukur ini guys di sini juga ada plastik yang ini akan saya gunakan untuk meningkatkan performa kinerja mesinnya ya disimak terus videonya agar kalian tahu dan bisa mencobanya di rumah sebelum itu kita cek dulu performa asli dari mesin ini ya guys agar kita tahu nanti setelah jadi peningkatannya seperti apa kita sendiri ya guys performanya sebelum dimodif ya guys yuk guys kita modif sekarang guys jadi disini kita akan buka dulu mesinnya ya ini penampakan mesin yang standar guys baling-balingnya yang masih standar guys seperti ini guys jadi disini kita hanya perlu merubah baling-balingnya saja guys bagaimana caranya guys yuk kita kerjakan guys sekarang kita akan ukur berapa panjang dan lebar dari baling-baling ini guys panjang 1,3 dan lebarnya setengah ya guys setengah cm jadi disini kita akan memperbesar baling-balingnya ini guys dengan ini tentunya kita akan ukur plastiknya dulu ya guys kita disini menggunakan lebar 1 cm guys dan panjangnya nanti kita akan menggunakan sama ya panjangnya dengan panjang plastik yang ada pada baling-baling mesin mesin pompanya guys disini kita buat potongan plastiknya sesuai dengan yang ada di sini ya guys berarti ada enam ya ada enam potongan plastik yang perlu kita buat guys ya kita lanjut untuk mengukurnya guys dengan panjang 1,3 ya guys jadi ini potongan plastik yang tadi guys jumlahnya ada enam dan sekarang saya akan memasangnya langsung ke baling-balingnya guys sebelumnya permukaan dari baling-baling saya berikan lem ya guys agar mudah pemasangannya guys kita tunggu sebentar guys sebelum kita mulai memasang plastiknya ini guys jadinya seperti ini ya guys usahakan plastik yang kita pakai rata dengan baling-balingnya ini guys agar tidak macet nanti jika mesin sudah beroperasi oleh penutupnya ini guys jadi sekarang kita akan pasang langsung ya kita akan coba langsung bagaimana kinerja saat setelah dimodifikasi ya caranya sangat simpel kan semoga penjelasan saya dan hidupnya jelas buat kalian guys saya akan pasang langsung dan langsung mencobanya guys yo guys sekarang kita akan mencobanya ya guys mesin yang sudah dimodifikasi tadi kita akan mencoba bagaimana kinerjanya setelah dimodifikasi semoga saja bisa lebih maksimal ya guys kita buktikan kinerjanya ya guys kita colok dulu guys hello guys ini hasilnya setelah dimodifikasi guys hasilnya makin kencang guys makin kencang dari mesin yang standar pada awalnya guys bisa diksesikan sendiri video untuk di awal kinerja mesin standarnya guys dan bandingkan dengan video yang setelah dimodifikasi mantap guys terima kasih sudah menyimak video ini guys jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys agar channel saya ini lebih berkembang guys thank you see you tetap semangat guys terima kasih belum